assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to channel Asti update ya Farsha Batisan jangan lupa untuk selalu mensupport channel ini dengan pencet nombor subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu ya Farsha Batisan supaya kalian semua tidak ketinggalan update-update terhangat lainnya dari channel ini channel Asti update di kesempatan kali ini admin seperti biasa ya hadir kembali di hadapan kalian bersama dengan keberkabarangan dan terupdate spesial Papasya dan Katira Andini Farsha Batisan langsung saja ya kita masuk ke kabar-kabarangannya di kecepatan kali ini cekid out yang pertama ini kita wali dari Instagram al-sebucin Andini ya ya Farsha Batisan yang merepost update-an dari Widufest tertulis di situ caption gasken guys komentiti yang banyak 2022 tanda tanya nih ada apa nih dengan unggahan dari duwes festival yang di repos oleh oleh Instagram al-sebucin Andini Farsha Batisan keterangan lebih rinci kita dapatkan di Instagram mutiara universe official nih ya Farsha Batisan disitu tertulis comment guys jangan sampai baik ketinggalan selain konser tour konser tahun ini kita harus berburu festival musik internasional seperti Java JS festival kemarin baru-baru ini Widufest mengunggah foto di laman Instagramnya dengan caption siapa ya siap siapa yang siap merayakan Widufest kembali di musim ini yuk request nama Tiara Andini sayang banget kalau enggak ada request ini merupakan salah satu festival musik kembali internasional terbesar jangan sia-siakan by the way Sena Sarasvati pernah berpartisipasi pada tahun 2018 dan tahun ini giliran idola kita Tiara Andini share this information as so much as possible tertulis di caption unggahan tersebut nih Farsha Batisan karena sudah di repos ulang oleh dua Instagram penbase langsung saja ya admin meluncur ke Instagram Widufest nih Farsha Batisan disitu ada gambar orangnya yang lagi konser dengan tulisan 2022 tanda tanya nih tentu saja menggambarkan siapa nih kira-kira penyanyi yang pantas manggung di acara the the Widufest salah satu festival musik internasional nih para sabitisah tentu saja dong kita harus membanjiri kolom komenternya dengan nama katiara Andini mamanya seleni para sabitisah merupakan suatu kebanggaan ya jika katiti bisa manggung di festival musik internasional Widufest nih dan juga kepsennya ya sudah admin terjemahkan bahasa Indonesia sekarang setelah kami mendapatkan perhatian anda siapa yang siap merayakan kembalinya musim ini kami ingin mendengarkanmu tentu saja dong unggahan tersebut langsung dibanjiri oleh nama dari katiara Andini ya langsung saja diserbu oleh fans dari kapal tisat khususnya para mutiara nih besar harapan dan juga keinginan katiara Andini manggung di festival musik internasional tersebut ya Farsha Batisan ayo nih buat kalian semua yang menyaksikan update-an admin ini yang belum memberikan suaranya di kolom komentar unggahan Instagram tersebut langsung tuliskan nama katiara Andini ya para sabitisah semoga saja katiara Andini bisa manggung di festival musik Widufest nih para sabitisah amin ya para sabitisah semoga saja nih lanjut di kabar nomor dua kali ini kita bergeser ke Instagram alti official nih para sabitisah disitu ada sebuah gambar katiara Andini dengan keterangan resmi tiara Andini menjadi Idol season 10 dengan postingan terbanyak mencapai 1 juta like yaitu tiga postingannya dan juga tertulis caption congratulations mari kita lihat postingan-postingan mana saja ya para sabitisah milik mamanya Celine di Instagram yang mencapai 1 juta like on Instagram nih postingan yang pertama dengan jumlah 1.589.000 like on Instagram Instagram nih para sabitisah tentu saja postingan yang diunggah oleh Aasar Ahmad sekaligus katiara Andini ya para sabitisah tentu saja ini adalah momen pada saat papa saat mengantarkan kucing British sekaligus hadiah untuk mamanya Celine yang diberi nama acil nih ya para sabitisah lalu gambar nomor 2 pada saat momen katiara Andini first time berkunjung ke BWPH Bandung Wildlife Park dan juga sehingga berinteraksi dengan baby mereka nih baby selain tentunya dengan jumlah like mencapai 1.080.000 ya para sabitisah dan gambar ketiga dengan jumlah like 1.228.000 nih ini adalah momen dimana katiara Andini first time bertemu dengan Pak Mansur dan juga Ibu Yanti ya para sabitisah yang tentu saja videonya uploadnya di channel YouTube Aasar Ahmad mendapatkan posisi on trending nih pada saat katiara Andini bersama papa saat bermain dengan Chester dan baby selain ya para sabitisah sebuah kebanggaan tentu saja untuk kita fans dari kapal tisah khususnya para mutiara nih karena katiara Andini X jebolan Idol season ke-10 yang satu-satunya postingan di postingannya di Instagram tiga postingannya mendapatkan jumlah like di atas 1 juta nih ya para sabitisah Wow sebuah kebanggaan sekali tentunya dan kita masuk ke kabar terakhir nih para sabitisah kali ini sumbernya dari gastronom setelah admin telusuri Instagram ini khusus membahas usaha FNB FNB yang sedang booming di tahun-tahun ini ya para sabitisah khususnya tahun 2022 nih dan juga tahun-tahun sebelumnya Instagram gastronom kali ini membahas untuk kumaw ramen secara mendalam ya para sabitisah usaha FNB yang sedang dirintis oleh Alcet Ahmad bersama dengan Bang Jerom dan juga Menanti Corp ya disitu diunggahan tersebut tertulis congratulations of the opening at kumaw ramen dan tentu saja menandai para petinggi dari Menanti Corp nih para sabitisah diunggahnya juga disitu juga digambar tersebut dengan keterangan FNB jenius 2022 kumaw ramen by Alcet Ahmad jerom njian n menanti grup gambar berikutnya bukan jerom dan jen namanya kalau enggak selalu bikin konten atau project yang bikin kita geleng-geleng ke patah sedek sedikit flashback pada April tahun lalu dua kakak beradik ini berhasil mengebrak dunia FNB dengan partner dengan berpartner selvia kopisu bisma masakin grup dan hendy setiono babarafi grup dan melahirkan minuman teh buah teh buah kekinian menanti kini menanti pun telah berkembang pesa didi dan telah memiliki 189 outredi 68 kota ya para sabitisa tertulis disitu tidak berhenti hanya di Mei nanti mereka pun semakin menggila dengan menggandeng salah satu crazy rich Bandung Alcet Ahmad untuk meluncurkan brand FNB terbaru mereka kumaw ramen nah dipostingan ini kali ini gue mau ngebahas dua hal yang menarik dari peluncuran kumaw ramen kenapa produknya dry ramen dan kenapa jerom dan jen gak jalan sendiri aja kenapa harus collab dengan Alcet Mari kita bahas secara mendalamnya para sabitisa berdasarkan apa yang disajikan oleh Instagram gastronom ini nih mengapa Bang jerom dan Bang Jehian berkolaborasi dengan Alcet Ahmad untuk produk NMB mereka nih kumaw ramen tidak seperti makanan impor lain makanan Jepang khususnya ramen telah menjadi bagian-bagian yang tidak terpisahkan dari pola lifestyle masyarakat Indonesia lihat tuh grafiknya di Google Trends naik terus trendsnya memang benar ya para sabitisa dari tahun ke tahun trendsnya terus naik nih untuk usaha ramen di Indonesia dan tentu saja momen tersebut dimanfaatkan oleh Bang Jehian Bang Jerom dan juga para petinggi dari menanti grup nih para sabitisa produk market fit setiap kali sebuah brand FNB diluncurkan harus haruslah bisa memenuhi dua dari tiga elemen utama produk market fit nah untuk brand sekali berkumaw ramen mereka pastinya bukan hanya mengejar dua elemen semelainkan tiga elemen sekaligus oleh karena itu secara produk pun harus dibuat yang lebih unik tapi masih tetap diterima masyarakat masyarakat karena ramen sudah mainstream why not dry ramen konsep unik produk enak dan harga yang cocok ya elemen yang dimaksud oleh unggah Instagram gastronom ini nih para sabitisa dan kali ini adalah membahas papasat ya mengapa dia menjadi salah satu pihak yang paling besar sekaligus paling berpengaruh di usaha FNB yang sedang dikembangkan oleh dirinya bersama dengan Bang Jerom Bang Jehian dan juga para petinggi dari menanti grup nih Kenapa harus collab dengan al-shad kalian pasti punya pertanyaan yang sama menurut pandangan gue pemilihan al-shad sebagai partner dalam launching kumaw ramen ini bukan kebetulan tapi adalah sebuah strategi bisnis lah gimana-gimana sebelum kita lanjut save dan share dulu konten ini ya bisa saja nih ya para sabitisa gastronom ini Instagramnya alasan pertama jaminan produk halal masih banyak dari konsumen Indonesia ragu akan kehalalan produk-produk ramen Jepang wajar karena masih banyak restoran ramen di Indonesia yang menyajikan ramen non-halan meskipun kumaw ramen adalah ramen halal mereka tetap membutuhkan seseorang dari latar belakang yang bisa merepresentasikan produk halal dan itu ada dalam diri al-shad Ahmad dengan jaminan halal dari produk kumaw ramen paksa pasar yang disasar pun bisa lebih luas dan beragam menjangkau konsumen di seluruh Indonesia dan faktor kedua adalah duo influencer dengan followers tertinggi di Asia bisa para sahabatista lihat sendiri ya jumlah grafi yang ditampilkan oleh Instagram gastronom ini di berbagai macam media sosial nih YouTube Instagram Tik Tok dan juga Twitter papa saat bersama dengan Bang Jero memiliki jumlah followers sehingga juta-jutaan di para sahabatisan walaupun secara tidak ofisial diumumkan oleh langsung dari Bang Jaiyan Aalsyan maupun Bang Jero namun apa yang ditampilkan oleh Instagram gastronom gastronom ini sedikit memberikan gambaran ya para sahabatisar kenapa papa saat berkolaborasi dengan Bang Jero dan Bang Jaiyan untuk usaha FNB yang baru saja mereka rintis ya dan juga baru grand opening di kesempatan sore hari kemarinku mau ramen nih para sahabatisan sekian saja dahulu ya pengen dapat Albin update di kesempatan kali ini dan Albin akan segera kembali dengan update-update terangat lainnya see you the next video Albin ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati